hai 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 teman-teman semua langsung aja kita akan belajar Adobe Photoshop tingkat dasar bagaimana caranya menghapus background dengan cara paling gampang Oke langsung aja kita buka image yang kita punya saya open image disini saya memberikan gambar tumblr Starbucks nah kalian bisa bernomotnya di Google nah kalian cari saja nah kalian cari aja Starbucks tumblr di keyword saya memilih gambar yang ini kita maksimal saja fotonya lalu kita menekan tombol Z lalu kita menekan tombol Z pada keyboard untuk Zoom Zoom jika kita ingin Zoom out menekan tombol alt lalu klik aja sudah berubah dari plus ke minus jika kita menekan tombol alt nah jika sudah kita sesuaikan tampilannya langsung aja kita seleksi gambar ketungunya tapi dia masih satu layer nih jadi kita belum memiliki layer tambahan kita duplikat image dengan cara klik kanan aja pada mouse lalu duplikat layer lalu kita namain aja file-nya bernama tumblr 1 oke jika sudah ini jika kita tutup masih ada gambar yang sama di background dan tumblr 1 kita akan menghapus background ini atau kita kita mewarnai background di layer background ini dengan warna hijau misalkan kita pilih aja warna hijau lalu kita ubah ini ya kita switch klik hijaunya di atas karena ini warna yang akan keluar nanti lalu kita seleksi nah background ini dengan gambar kotak yang putus-putus ini dengan kotak yang bergambar garis putus-putus ini lalu kita klik aja di luar tahan lalu drop lalu jika sudah kita menggunakan shortcut alt delete alt delete adalah fungsi untuk mewarnai area yang di seleksi berarti warna hijau kalau control delete berarti kita kita mewarnai dengan pen bucket yang bagian bawah oke kita alt delete aja kita pilih warna hijau sebelumnya kita dislike dulu yang sudah kita seleksi tadi dengan tekan control D pada keyboard sudah terdeselect jadi tidak ada area yang terseleksi lagi oke kita aktifkan foto tumblr ini masih memiliki background putih dan kita rencananya ingin menghapus background tumblr ini menjadi di atas warna hijau klik aja layer tumblr jangan lupa lalu kita akan menghapusnya menggunakan magic wand magic wand itu ada di bawah move tools kita klik aja atau kita bisa menggunakan shortcut w pada keyboard lalu kita seleksi aja area nya disini klik bagian putih lalu kita menekan tombol delete nah lalu secara otomatis background putihnya sudah terhapus lalu kita disek lagi dengan menekan control D oke jika sudah atau kita ingin benar-benar tanpa background ini kita hapus aja layer bawah hijau dengan menutup matanya lalu kita sesuaikan ukurannya dengan crop tools yang ada disini kita seleksi drag lagi nah saya menekan art lalu saya klik bagian kanan lalu saya tarik ke tengah nah otomatis yang kiri juga ngikut kita enter nah jika kira-kira sudah sesuai kita ctrl shift s untuk save as lalu kita save formatnya menjadi png png itu format tanpa background jika sudah kita save lalu oke aja lalu kita kembali ke file tadi nah disini kita sudah memiliki tabler copy.png ini jpeg masih memiliki background dan ini sudah tidak memiliki background nah oke jika kita drag ke file presentasi misalkan jadi kita sudah berhasil membuat file tanpa background berformat png dan kita bisa import ke file presentasi kita misalkan lalu pertanyaannya bagaimana jika warna backgroundnya tidak polos nah itu menarik tuh misalkan kita menggunakan image yang kita cari dulu ya nah yang ini aja kita klik lalu kita save simpan gambar dengan nama kita namakan tumblr2 kita buka file nya kita drag aja ke adobe photoshop oke lalu kita menggunakan magic wand tadi ya kita mencet w kita seleksi nah otomatis dia membaca warna yang mirip karena toleransinya masih besar nah caranya bagaimana ini agar yang terseleksi itu hanya bagian putih karena bagian abu-abunya juga kena nih kita kurangi toleransinya misalkan 40 ini kita disek dulu dengan ctrl D ini juga sudah kita seleksi lagi nah disini sudah agak mending lalu kita harus menurunkan toleransinya ctrl D lagi misalkan saya input angkanya 10 nah disini sudah lumayan nah oke karena kita belum menduplikat layer tidak apa-apa kita bisa meng-inverse yang kita seleksi dengan menekan tombol ctrl shift E pada keyboard maka yang terseleksi dari bagian luar berubah menjadi bagian dalam yang terseleksi lalu kita duplicate aja saya menekan ctrl J pada keyboard maka yang terseleksi tadi akan bertambah di layer 1 kita namakan aja tambor 2 tambor 2 ini jika kita backgroundnya kita hapus maka sudah berhasil kita menghapus backgroundnya bagaimana kita ingin mengwarnainya kita gunakan tadi alt delete atau ctrl delete untuk bagian bawahnya atau alt delete untuk warna hijau ctrl delete untuk pan bucket yang bawah saya gunakan alt delete nah maka background sudah terseleksi lalu bagaimana cara gampang yang lain tapi image nya susah nah kita cari aja kita cari gambar berikutnya sebagai latihan kalian bisa menggunakan gambar agak kebawah nah kalian klik aja ini kita tidak perlu men-save nya kita klik kanan aja lalu kita salin atau copy kita masuk ke Adobe Photoshop kita new document saya menekan ctrl n pada keyboard lalu ok nah disini saya menekan ctrl v pada keyboard atau paste atau paste nah disini kita seleksi dengan magic wand agak bermasalah karena warnanya ada banyak nah pertama cara kita menghapus background nya kita akan menggunakan pen tools kita menekan tombol P pada keyboard atau kalian klik aja disini nah disini kita pilih ikon yang gambar 2 yang atau yang di tengah sini saya klik aja ikon nomor 2 nya saya akan memperbesar menekan tombol zoom Z lalu saya klik saya saya zoom out dulu ya nah segini lalu saya menekan tombol P lalu kita titik aja dari mana kita mau potong jadi ibaratnya kita cutting atau mengguting sesuatu nah kita ulang ya klik lalu kita klik lagi disini ini saya zoom lagi disini saya mencet spasi saya menekan tombol F agar bisa menggeser F fungsinya untuk tampilan jendela pada file yang kita kerjakan kalau kita zoom nah saya menekan P kita klik aja disini nah jika klik lanjutkan aja disini tapi lalu kita tarik lalu kita lanjutkan lagi oh karena kita lanjutkan lengkung lalu disini kita menekan dengan menekan tombol Alt lalu kita klik disini kita lanjut kan oke kita tarik nih lengkungannya kita sesuaikan jadi jangan dilepas dulu kita klik disini agak saya klik agak saya tarik ke kanan klik aja disini lalu kita menekan Alt kembali art saya tarik kesini alt sorry ini kurang ke kanan bisa mengeditnya dengan menekan tombol A pada keyboard lalu kita pilih kursor yang berwarna putih kita klik kita klik kita geser kesini kita lanjutkan lagi saya pilih titik disini saya lanjutkan lagi saya klik disini lalu saya tarik ke kiri saya tarik ke kanan lanjutkan aja seperti cara yang sudah kita mulai di awal tadi klik lalu saya klik kanan saya tarik ke kanan sorry saya klik kiri lalu saya tarik ke kanan lanjutkan klik lalu saya drag ke kanan klik disini klik disini saya tarik ke bawah klik disini lalu saya tarik ke kanan sorry kita undo gunakan ctrl Z pada keyboard kita klik aja disini disini jika ada kesalahan kita dapat menekan ctrl alt dan Z untuk undo yang banyak jika ingin kita kita kembali ke redo atau kembali lagi kalau tidak jadi undo kita ctrl shift Z oke kita tekan tombol B lagi atau pen tools kita klik di titik terakhir kita lanjutkan aja kita tarik kita tarik tarik sini nah basicnya seperti kita menggunting gambar pada kertas aja kita pilih area yang mau kita gunting klik lalu kita klik aja sorry klik lalu saya tarik dikit ini kita tarik terus kita tarik terus kita tarik terus nah lalu kita klik disini jika sudah pen toolsnya sudah kita selesaikan kita klik aja gambar yang ada disini yang ada kotak dan di tengah ada lingkaran sambil menekan ctrl artinya kita akan memasking yang seleksi tadi nah otomatis kita akan memasking bagian pada gambar starbug ini kalau kita klik jika kita merasa ini kurang rapi kita bisa zoom kita klik lagi kita aktifkan layer peta yang kita buat pakai pen tool kita klik aja kita tarik saya menekan tombol out saya pilih cursor yang berwarna putih dan agar terlihat lebih rapi kalau pinginnya tidak terlihat backgroundnya saya menekan tombol V nah jika kita ganti warnanya ganti dengan hijau saya menekan ctrl delete dan kita bisa save ya kembali berformat png save as lalu saya pilih png save ok save ok lalu kita cari file nya saya menekan F dulu pada photoshopnya lalu kita drag aja kalau file presentasi kita kita kecilkan nah nah maka kita sudah memiliki gambar yang tanpa background ok sekian video dari saya bagaimana caranya menghapus background dengan cara paling gampang yaitu pertama menggunakan magic wand yang kedua kita menggunakan pen tool sebagai sarana untuk memasking satu buah objek nah tentu dengan masking ini kita bisa mengeditnya lalu bagaimana jika kita rasa masking ini sudah oke tapi masih terlihat kaku atau tajam nah caranya bagaimana agar kita menghaluskan pinggiran ini caranya kita duplicate layer aja atau kita menekan ctrl shift n atau new layer artinya lalu kita ok lalu kita menekan ctrl pada layer bawahnya kita punya sebuah layer lalu kita gabungkan dengan klik kanan kita pilih merge layer maka kita sudah memiliki objek croppingan yang tidak bisa jadi lagi karena sudah kita rasterize atau kita merge sehingga dia tidak termasking nah lalu kita bisa memilih blur tools yang ada disini oke kita klik aja kita bikin berapa tingkat blur nya lalu kita klik aja pinggirannya terus dulu ya kita kita bisa membuat objek ini terlihat hal halus croppingan nya nah biasanya teknik blur ini agar membuat gambar tidak aneh atau terpisah dengan background nya biasanya ini diberikan untuk mengembangkan foto orang dengan background nah sekian video dari saya tentang bagaimana cara mengatur background dengan cara paling gampang di Adobe Photoshop nah terima kasih sudah menonton video ini dan untuk tutorial berikutnya kalian bisa mengikuti channel ini di channel Harga Dewanto nah jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar dan silahkan like jika kalian suka video ini oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih